Hai selamat pagi lur hari ini Oh apa itu hari ini saya lagi reading pagi perjalanan menuju ke kabupaten brebes brebes inulia kabupaten brebes luar biasa rutinitas dihari-hari rutinitas dihari-hari lur saya kerja kerjanya di lapangan lur di jalan jadi wali tua Ninggili kalau orang gua bilang artinya tua di jalan wali tua Ninggili Astagfirullah wow tulur kadang-kadang dinama di jalan ada aja pengendara yang begitu ya sopir truk tadi Masya Allah kalau saya enggak mengalah pasti saya kena ya Luria Astagfirullahaladzim untuk para pengendara lainnya diharap semoga untuk selalu hati-hati ya Luria untuk selantiasa berhati-hati berkendara itu harus selalu ingat harus bisa mengetahui ukuran kecepatan dan kemampuan kendaraan kita ya lur jangan dipaksakan maaf ya lur kalau suara saya tidak begitu jelas karena saya memakai masker untuk melindungi dari debu lur dari asap-asap debu-debu di jalan jarak dari tempat saya yaitu di Kecamatan Aji Barang Kabupaten Banyemas menuju ke ini mau ke Tegal ya lur kabupaten kabupaten Tegal sepatnya di wilayah margasari kalau dari tempat saya itu jaraknya sekitar lima puluh kiloan kurang lebih sekitar lima puluh kilo kurang lebih sekitar lima puluh kilo nah itu pertikaan yang mau ke wisata Kaligua wisata Kaligua lur nah ini saya memasuki flyover di jalur bumi ayu lur di jalur bumi ayu yang mana disini dulu itu sering banget terjadi eh trok atau kendaraan berat yang remblong banyak sekali lur disini lur dulu waktu tahun berapa dulu itu jam setengah lima sore waktu orang-orang lagi pada ngabuburit lur sangat-sangat tragis lur waktu itu banyak sekali memakan korban dur karena turunan disini tuh sepanjang kalau nggak salah sekitar eh mungkin sekitar dua kiloan ya menurun terus kalau dari arah sini ke utara itu menurun terus terus kalau dari arah sebaliknya itu nanjak terus makanya untuk para undara atau sopir-sopir kenaran berat untuk selalu waspada kalau melewati jalur ini jalur ya karena turunan disini sangat panjang selalu cek dulu eh sistem pengereman mesin-mesin penguatan apalagi yang kendaraannya berat ya untuk sedentiasa waspada di jalan karena kalau kampas terlalu lama dicengkram sama cekram itu akan menimbulkan panas dan minyak akan mendidih sehingga daya cekramnya tidak maksimal lur dan fatalnya lagi bisa terjadi eh malfungsi ya jadi jadi blong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai tuh kalau lurus sana ke Bungayu kota ya saya ngambilnya yang jalan lingkar ini nanti tembusnya itu di daerah desa Conjong lumayan jauh kalau lurus itu tadi coba aja macet sekali lor di ujung saya itu disana itu wisata Kaligualur disana ada yang terkenal itu perkebunan teh perkebunan teh sama ada telaga disana ada tempat wisata ada gua Jepang disana terus ada perkebunan teh terus ada telaga namanya Telaga Ranjeng lor ini salah satu tempat wisata di Kabupaten Bumiayu lor Kabupaten Bumiayu Kabupaten Brebes lor kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes that's that e tat e selamat menikmati 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 selamat menikmati